Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Padesindirun Sindiran Show Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan sesuatu kesehatan, keberkadan, rejeki yang berlimpar wahdi manapun Anda berada Ya baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantuan di luar negeri ya Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih dibilang begitu bro Sukses selalu buat Anda semuanya oke Oke pada kesempatan ini kita akan baca sebuah tulisan dari special word Yang diterus oleh Asar Lahaku Blunder Anis Sandi minta dukungan pengusaha yang disebut babi oleh Rezik Anis Sandi terus menggalang kekuatan Kini pasangan ini sudah mendapat dukungan hebat dari pengusaha yang dibanggil babi oleh Rezik Sihab Dialah Konglomerat Haritanu Sundibyo Pengusaha dan pemilik raksasa media grup MNC Soal sebutan babi dari Rezik itu terjadi 4 tahun silam Tribun News mengucap utapan Rezik saat memberikan orasi berapi-api di Bunda dan HI 14 September 2013 Hari Tanu adalah babi siap potong babi siap bakar babi siap kembang babi begitu katanya ya Anis Sandi tidak peduli ucapan babi dan Rezik Politiknya politik segala cara perlu dilakukan untuk meraih kekuasaan Siapapun yang mau mendukung dengan hati yang gembira diterima Deal-deal apapun di melek dukungan itu akan diakomodasi Yang jelas menang dulu Soal gotok-gotokan itu soal kemudian Khusus Rezik, FPI misalnya Anis tetap bangga mendapat dukungan dari mereka Walaupun Rezik tersangka penistapan sila dua kali terpidana Dan diduga terlibat kasus heboh Firsahot Anis tetap meminta dukungan Rezik Anis Sandi melonjak kegirangan ketika FPI mau terjun langsung mengawal kotak-kotak suara di setiap TPS pada tanggal 19 April mendatang Dukungan sanggar dari Hari Tanu memang sepintas menambah kekuatan Anis Sandi Dalam kacamata Sandi Dukungan promaganda media dari Hari Tanu sangat signifikan untuk mempengaruhi pemilih Selain dukungan media, Anis Sandi juga bisa mendapat dukungan dana Maka dukungan yang diperoleh Anis Sandi dari Hari Tanu merupakan tambahan euforia menuju kemenangan Akan tetapi, dukungan dari Hari Tanu menambah berbagai blunder bagi Anis Sandi Ya, dukungan Hari Tanu juga sangat jelas kepentingan Hari Tanu yang bermimpi menjadi presiden lewat Partai Perindu Akan mulai menyeder Anis Sandi kelah Lewat DKI, Perindu akan mulai berbicara Jelas, selain keuntungan ekonomi yang bakal diperoleh Hari Tanu juga akan mematik keuntungan politik menuju pemilu legislatif dan Pilpres 2019 Jadi, ada perang kepentingan di dalamnya Saya lihat bahwa dukungan Hari Tanu menjadi blunder bagi Anis Itu didasarkan fakta-fakta sebelumnya Saat Tanu mendukung dan mengkampanjakan habis-habisan Partai Handura 2014 lalu Hasilnya sama sekali tidak signifikan Padahal saat itu, lewat media-media yang dimilikinya Hari Tanu sangat yakin bahwa Handura akan menyodok dan menjadi Partai Paman Atas di Republik ini Ya, Hari Tanu mungkin bermimpi Bahwa masyarakat Jakarta bisa dinanda-bubungkan dengan TV Ya, nyatanya Masyarakat Jakarta yang mobilitasnya tinggi Tak perlu Tak punya waktu menonton banyulan TV Atau kuran-kuran milik Hari Tanu Pun, media online Hari Tanu semacam occasion Sedunyus bukanlah rujukan utama Bahkan statistik pengunjung sewet VS occasion Yang pernah dipublikan oleh Alifur Rahman Sewet adalah malah sudah mengalahkan occasion Hari Tanu dari segi jumlah pengunjung tiap hari Pembangunan opini yang akan dibangun oleh Hari Tanu Demi memenangkan Adi Sandi Akan menjungkalkan Ahok sebelumnya Akan sia-sia Buktinya Hantaman keras Hari Tanu kepada Ahok selama ini Tidak berhasil Bahkan Ahok sukses memperoleh juara tertinggi Di pilih karya DKI 15 Februari lalu Itu berarti Serangan media Hari Tanu kepada Ahok sebelumnya Sebetulnya sudah stagnan Jelas Kegagalan media Hari Tanu untuk menyerang Ahok Selain disebabkan Karena masyarakat Jakarta sudah melek informasi Juga karena di counter attack oleh media yang dimiliki oleh Khairul Tanjung Seperti di Tikom, Tenpo, Kompas.com, dan Tribun News Juga cenderung netral dalam mengekspos berita NMC Group terlihat kesulitan menempatkan diri selain menyerang Ahok Meto TV pun mengarah mendukung Ahok Posisi unik adalah TV One yang kebingungan antara mendukung atau mendukung Anis Mengingat Ahok dianggap dekat dengan Presiden Jokowi Ini membingungkan media yang kekanakan-kanakan alat TV One TVRI dan Kompas TV serta berita satu Yang cenderung netral dalam mengesok berita dengan titik keadran bagi Ahok Dan inilah yang membuat Hari Tanu gagal Mempengaruhi opini lewat media-media yang dimilikinya Ya, publik cenderung malas membaca dan menonton apapun berita dari media-media Hari Tanu Jadi jelas, sekarang Bapak meminta dukungan kepada Hari Tanu yang disebut babi oleh Rizik Menjadi blunder bagi Anis Para pendukung Anis Sandi dari kaum kilafah akan kebingungan Alasannya sekarang di kubu Anis Sandi ada biak babi yang juga dikenal kafir Ikut pendukung Anis Sandi Sekarang cara-cara Anis Sandi untuk membangun imidnya terlihat semakin konyol Lihat saja, pengetahuan Anis soal DB mobil Motor yang disamakan dengan DP murah Dulu DP rumah 0 Kini Anis Sandi kalau DP mobil motor 0% Maka rumah harus bisa DP 0% Mungkin Anis tidak paham bahwa pemerintah sekarang masih mewajibkan DP motor 15% Dan DP mobil 25% Dan bukannya 0% Ya, mungkin Anis Sandi juga sudah tidak paham bahwa di dalam kubunya sekarang sudah ada berbagai rasa Ada rasa ala sapi ala PKS Ada rasa sapi ala FPI Dan ada rasa stroberi ala Haritanu Jika semuanya di blender menjadi jus Makanya jus Firsahot Demikian ditulis oleh Firsahot Eh, sorry Oleh Asaro Lahagu Ya, kami ulangi ditulis oleh Asaro Lahagu Ya, salam sewat ya Ditulis Asaro Lahagu Warga biasa tinggal di Jakarta Emil Lahagu Ada yang komentar anda Aras Prasetya Babi memang haram tapi dunia enggak Zina memang dosa tapi nikmatnya enggak Apalagi enggak ketahuan Hahaha Ya Ada RR Hanum Sebutan kami dan haram ternyata banyak untuk Pak Ahok ya Hanya untuk Pak Ahok begitu ya Ada Kuyamiriawan sungguh mulianya Pak Anis Menampilkan dua pihak yang berseteruh Dari berkaca-kata rakyat di Panjifes Jonru Berseberangan dipilih pas Tidak memban Dipersatukan dipilih kada Mungkinkan hati dan FPI bersatu Mungkinkah Gitu ya kata Stinking lagu lawas Begitu ya Ada Bong Andri di dalam bersatu Di luar bercerawono Gitu ya Dan ada Jan Cokun Kemungkinan besar Kecuali Kalau Rizik atau FPI Memang doyan gaul Dengan tidak sebenarnya ya Meneruskan Bisa Masuk ke peradilan Begitu ya Oke Ada pisang Maksudnya ya Ada Kuyamiriawan Dengan dia sudah Bojuran via Morse Aja biar aman Begitu ya Ada Ada RS-RS Mereka adalah kelompok Munafik 1000% Dan ada Alek Rustanjaya Ya rapopo babi Tapi duitnya halal Ada Toto Mulya Wis-wis Sudah kalap Apapun halal Ayo warga di Jakarta Buka hati dan nalar Lihatlah pasuk tiga Sudah akan gadaikan Amanah Ada yaming Ada babi Ada sapi Ada unta Ada kentut Ada firzah Ada macam-macam deh Gitu ya Ada Monara Moharahimawari Baikan grup RCT MNC Dan berserta secungguh-secungguhnya Jangan nonton TV Yang berafasi dengan Anisandi Dan berisik jijik Begitu ya Ada Artaflal 3175 Posisi Poin adalah Anisdi adalah Bukti pemerintah satu Bisa menyentuhkan Berbagai pihak Hanya pertanyaannya Apakah yang digumpulkan Di pihak bandawa Atau kurawa Begitu ya Oke segera Demikian bro Dan tentunya Sangat berterima kasih sekali Atas perhatiannya anda ya Tentunya Kayak mohon maaf Apabila ada dalam Membawakan berita ini Kurang berkenan di hati Ada terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih